Mbak Kassandra, terkait tadi beberapa faktor lingkungan yang mungkin memicu atau memperbesar kemungkinan kasus seperti ini terjadi. Tadi, mangga dikoreksi kalau aku salah paham atau gimana, tadi Mbak Kassandra sempat menyinggung bahwa temuan kasus eksibisionisme ini sebenarnya semakin banyak di Indonesia dalam waktu 10-20 tahun terakhir ya Mbak. Nah, menurut Mbak Kassandra, apakah ada alasan yang spesifik Mbak dibalik meningkatnya kasus ini? Well, selain paparan pornografi, apakah sebenarnya ini sudah lama tapi semakin ke sini karena orang semakin terbuka di media sosial mungkin, jadi kasusnya semakin terbuka dan terlaporkan? Mungkin ada alasan yang spesifik atau gimana Mbak? Ya, yang jelas kalau misalnya kita bisa ketikan eksibisionisme kita cari gitu ya. Ya, artinya paling enggak kita lihat itu beritanya adalah 10-20 tahun terakhir. Kalau ditanya penyebabnya kenapa, ya jelas satu mungkin dulu belum ada internet. Jadi berita nggak nyampe keluar juga kan. Kalau sekarang jadi ada bisa dibaca ulang gitu. Kalau dulu mungkin keluar di harian media tertulis, catat, atau televisi tapi kan tidak terbuka lagi. Tapi kalau yang sekarang kan dia bisa tercatat nih ya, yang sekarang kita bisa menyaksikan ini kan karena nanti akhirnya bisa ditempat lagi dan lain. Jadi adanya sebuah kemajuan teknologi yang memungkinkan kita bisa selain mengupload, menyebarkan, memberikan informasi, dan ketika sampai ada sebuah berita langsung viral, gitu. Jadi itu kan adalah salah satu faktornya. Kemudian ya, yang kedua adalah bahwa memang sekarang juga korban bisa menjadi lebih berani. Akhirnya dia berani melaporkan, gitu kan. Kalau dulu mungkin tidak. Nah inilah yang memang akhirnya seringkali disebut fenomena gunung es yang terlihat cuma di atas saja yang bawahnya banyak. Tadi juga kita sempat membuktikan dan mendengar bahwa terjadinya adalah orang si SMB. Dan itu bertahun-tahun yang lalu, walaupun ada perbedaan, itu protorisme. Ini yang baru ini adalah eksibisionisme. Justru membedakan bahwa yang satu itu agresif, yang lainnya sebenarnya pasif. Tapi sekarang dengan adanya perkembangan, jangan menjadi lebih agresif. Nah ini kan kembali lagi, ada penyebabnya betul. Kenapa? Satu, karena tadi sudah disebutkan yang kedua juga adalah karena korban bisa berani lebih menyampaikan. Tapi kemudian yang ketiga ada faktor bahwa sekarang di situasi yang memang menjadi semakin sulit. Untuk mencari pekerjaan juga sulit, mencari pasangan juga sulit. Artinya hidup itu tidak semudah dulu lagi, gitu ya. Dengan adanya standar hidup yang lebih tinggi. Nah ini juga akhirnya semakin membatasi. Lalu kemudian juga ada kualitas manusianya. Ketika saya selalu menyebutkan bahwa anak itu adalah dari panggung manusia. Sekarang kita lihat bagaimana para pelaku ini kan adalah produk dari keluarga masing-masing. Nah bagaimana kalau di satu sisi para korban ini meningkat kualitasnya menjadi lebih berani. Tetapi para pelaku ini adalah orang-orang yang sebenarnya kualitasnya semakin menurut. Nah dalam hal ini kita tentu juga harus melihat bagaimana pembangunan manusia Indonesia harus memastikan bahwa kualitas manusia ini menjadi lebih baik. Dan terutama terkait dengan adanya perkembangan kota besar. Ketika kota besar ini juga menjadi daya tarik bagi orang daerah untuk datang ke kota besar. Tapi ternyata itu kota besar juga menjadi semakin sulit. Untuk pulang kembali juga tidak mudah. Nah ini semua menjadi faktor yang sangat berperan. Ditambah lagi dengan adanya akses kepada pornografi. Lalu atau mungkin juga paling tidak minimal ada kebutuhan seksual yang tinggi yang tidak tersambungkan.